anyway this is gonna be our first ever vlog in youtube so let's see what kenalkan nama saya jimmy itu rasti rasti come here rasti gak mau ikut yang mau main batu nah kalau batu dia seneng tuh so apa yang mau kita obrolin nih hari ini nih oh iya iya inget nih inget tentang kepemilikan anjing bagaimana cara memilih anjing yang tepat buat kamu nih let's start with me why I choose Labrador kenapa Labrador Labrador tuh kayak rasti ya Labrador tuh anjing yang lumayan aktif dan suka main dan suka berenang sih jadi kayaknya tinggal karena kita tinggal di Bali nih cocok banget dan tempat tinggal kita juga deket banget sama pantai jadi kalau mau ke pantai itu gampang di atas itu gampang banget ke pantai deket paling cuman lima menit pantai yang paling deket dan banyak sih banyak pilihan pantai bisa pilih pantai yang banyak anjing atau pantai yang enggak sepi bebas terserah aja pilih pantai yang mana dan juga Labrador itu anjing yang cocok banget buat orang seperti saya yang belum pernah pelihara anjing sama sekali karena mereka itu friendly banget gampang dilatih dan suka banget mau ownernya seneng jadi gampang banget ngelatih anjing Labrador itu jadi itu salah satu alasan utama kenapa saya pilih anjing Labrador selain emang dari 20 tahun emang-emang pengen banget sih punya anjing Labrador dan akhirnya setelah banyak baca dan banyak nanya-nanya banyak ngobrol kalau ke orang akhirnya kita memutuskan untuk ambil Rasti nah alasan apalagi kenapa pilih Labrador by the way Rasti lagi nungguin untuk memainkan anyway eh kenapa pilih Labrador Labrador itu gampang banget maintainnya karena rambutnya itu bulunya bukan rambutnya bulunya itu pendek jadi mereka gampang dibersihin dan nggak banyak maintenance sih sebenarnya paling harus dimandiin sekali sebulan atau sekali dua minggu dan juga dibersihin telinganya dipotong bukunya itu semua yang standar lah yang emang harus dilakuin semua pemilik dan nggak banyak kayak harus grooming lah harus sering potong rambut which is nggak cocok buat aku ya mungkin buat banyak orang ya suka yang begitu tapi untuk aku kurang cocok makanya aku pilih Labrador Labrador gampang maintainnya itu salah satu alesannya lagi alesan apalagi let me think let me think oh ya satu lagi karena Labrador tuh anjing yang lumayan aktif which is cocok aku rasa karena juga lumayan suka jalan lumayan suka main kadang-kadang kadang-kadang suka olahraga juga jadi lumayan cocok punya Labrador jadi bisa Emang Labrador itu anjing yang lumayan aktif jadi cocoklah dengan lifestyle aku yang tinggal di Bali which udah dimension tadi saya suka ya intinya suka aktif suka beraktifitas sama kayak anjingnya tuh sama kayak bergeras di suka beraktifitas jadi kadang ada anjingnya ada owner yang suka anjing yang banyak duduk-duduk aja di rumah terus selanjutnya Labrador itu lumayan anjing yang termasuk lumayan pinter jadi gampang banget dilatih kayak udah aku mention di awal tadi gampang dilatih pinter tempramennya lumayan bagus ya menurut aku nggak galak tapi itu semua tergantung latihan juga sih tapi emang bawaannya Labrador itu anjingnya nggak galak emang friendly banget jadi dengan siapa aja dia bisa temenan itu juga salah satu alesannya so yeah that's why we get rusty so anyway guys itu beberapa alesan kenapa saya pilih Labrador buat anjing sebenarnya masih mau bikin video yang nggak panjangan tapi Asti tuh lagi pengen main banget tuh nungguin dari tadi jadi sampai sini aja dulu ya so anyway kita baru aja selesai main ini Rasti lagi istirahat bentar ngeliat-liat ada anjing lain soalnya di belakang ya itu beberapa alesan kenapa kita milih Labrador ini Labrador nih Rasti Hai nggak mau lihat kamera dia anyway ya tadi rencananya mau videonya lebih panjang dikit mungkin ngobrolin tentang gimana cara memilih anjing yang tepat buat kalian tapi kayaknya bakal dilanjut aja di video yang next aja ya kali ini sampai disini aja dulu so see you guys on the next video ya di tonton ya stay tune say bye Rasti Rasti say bye 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 Terima kasih telah menonton